Intro Shalom selamat pagi berjumpa kembali dalam program Morning Spirit Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Renungan Pagi Kamis 9 Februari 2023 Tuhan bersuka cita dalam doa orang tulus Amsal 15 ayatnya yang ke delapan Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan Tetapi doa orang jujur dikenannya Setiap jiwa memiliki hak istimewa untuk menyatakan kepada Tuhan Kebutuhan-kebutuhan khusus mereka sendiri Dan untuk mengucapkan syukur pribadinya atas berkat-berkat yang ia terima setiap hari Tetapi banyak doa yang panjang dan tanpa semangat Tanpa iman yang dipanjatkan kepada Tuhan Gantinya menjadi sukacita baginya malah menjadi beban Oh kami sangat membutuhkan hati yang bersih Hati yang bertobat Iman kita perlu dikuatkan Mintalah maka akan diberikan kepadamu Carilah maka kamu akan mendapat Ketoklah maka pintu akan dibukakan Bagimu Matius 7 ayat 7 Kita perlu mendidik diri kita sendiri untuk percaya pada firman ini Dan untuk membawa terang dan kasih karunia Kristus Kedalam semua pekerjaan kita Kita perlu memegang Kristus dan mempertahankan pegangan kita padanya Sampai kita tahu bahwa kuasa kasih karunianya yang mengubahkan dinyatakan di dalam kita Desimonies for the Church Jilid 9 halaman 279 Tuhan ingin anak-anaknya meminta hal-hal yang memungkinkan dia untuk mengungkapkan kasih karunianya Melalui mereka kepada dunia Dia ingin mereka mencari nasihatnya untuk mengakui kuasanya Adalah baik bagi kita untuk merasakan kelemahan kita Karena dengan demikian Kita akan mencari kekuatan dan kebijaksanaan yang dengan senang hati Bapak ingin berikan kepada anak-anaknya Untuk perjuangan sehari-hari mereka melawan kuasa kejahatan Desimonies for the Church Jilid 9 halaman 284 Biarlah renungan di pagi ini Boleh menguatkan iman percaya kita sambil menanti kedatangannya yang kedua kali Mari kita berdoa Tuhan ala Bapak kami dalam kerajaan surga Terima kasih untuk penjagaanmu Sepanjang malam istirahat Kami boleh bangun dan boleh dikuatkan dengan firmanmu Biarlah firman ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami terlebih di sepanjang hari ini Hari ini Tuhan dalam segala aktivitas pekerjaan dan pelayanan kami Dimanapun kami pergi dan berada Biarlah janji perlindungan penyertaan Tuhan boleh menjadi bagian dari masing-masing kami Orang tua, seandak saudara kami Hari ini kami pasrahkan hidup kami ke dalam tanganmu Ini doa kami Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu Haleluya, Amen Demikianlah rendungan pagi hari ini Silahkan share video ini Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media Dan follow kami di Instagram dan Facebook at Cornelius Media Tuhan memberkati kita semua dan sampai berjumpa esok hari Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!